Intro Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permesahan statistika Jadi diketahui ada data volume 20 sampel kotak susu dalam satuan mililiter Dan datanya seperti berikut ini Kemudian ditanyakan rata-rata dari data tersebut Oke, kita coba jawab Jadi pertama, informasi yang kita ketahui dari soal ada 20 sampel Artinya banyak datanya ada 20 Jadi bisa kita tulis N sama dengan 20 Selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh sampel volumenya Jadi dari 245 ini kita jumlahkan terus sampai 255 Jadi kalau kita jumlahkan seluruhnya Akan kita miliki jumlah sama dengan 5.017 Jadi ini jumlahnya kita dapatkan dengan menjumlahkan seluruh data sampel kotak susunya Kemudian Kita akan menghitung rata-rata menggunakan rumus rata-rata Jadi rata-rata itu rumusnya adalah Jumlah datanya Dibagi dengan banyak data Atau N nya Jadi jumlah datanya kan sudah dihitung Itu 5.017 Kemudian banyak datanya juga kita tahu itu sebanyak 20 Jadi langsung kita bagi 5.017 Dengan 20 Sehingga menghasilkan rata-ratanya adalah 250,85 ml Jadi kita dapatkan rata-rata dari 20 kotak susu tersebut adalah seperti berikut ini Terima kasih telah menonton!